Mirsa Wali Kota Bandung Odet M. Daniel menyebutkan jika putusan Majelis Hakim yang memenangkan Benny Bahtiar dalam sidang gugatan sengketa Jabatan Sekda Kota Bandung terkesan aneh. Meski belum menerima surat putusan resmi, namun Odet pihaknya sudah mempersiapkan langkah hukum dengan mengajukan banding. Pernyataan tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Odet M. Daniel di rumah dinas Pendopo Kota Bandung. Menurut Odet, setelah berkonsultasi dengan para pakar, ia menganggap putusan Majelis Hakim PT UN yang memenangkan Benny Bahtiar dalam sidang gugatan sengketa Jabatan Sekda Kota Bandung terkesan aneh. Menurut Odet, keanehan itu lantaran pernyataan saksi ahli yang didatangkan tim akademis dari Pemkot Bandung seolah tidak diperhitungkan oleh Majelis Hakim PT UN. Oleh karena itu, mereka menyarankan agar pihak Pemkot Bandung untuk mengajukan banding. Hingga saat ini Odet mengaku belum menerima surat putusan resmi dari PT UN. Siapa dokumen sederhana itu? Tidak, kan kita kan dikatakan banding tidak itu kan, pertama saya juga belum mendapat keputusannya, suratnya. Formal belum mendapatkan, baru proses aja kemarin kan, belum sampai ke saya. Yang kedua, kan dari sejak dapat itu kan kita juga dapat surat formal asli, kita kan 14 hari kan. Nah itu proses kita untuk banding, mengajukan banding maksudnya. Nah nanti, jadi nanti-nanti banding itu ketika secara administratif kita mengajukan kan begitu. Kita harus menunggu proses administrasi ini dari KKWMT Sekarang Polisi? Iya. Seperti diketahui Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung mengabulkan gugatan Beni Bahtiar dan meminta Wali Kota Bandung Odet M. Daniel mencabut SK Pengangkatan Emma Sumarna dan menerbitkan SK baru Pengangkatan Beni sebagai Sekda Kota Bandung.